Intro Halo semuanya kembali lagi bersama gue si R.Y. Dan terima kasih telah menonton video ini Untuk video kali ini gue hanya ingin memberikan kenyataan ya Ingat, gue hanya memberikan kenyataan Gak ada prediksi, gak ada asal hitung Ataupun juga hal-hal yang gak penting lainnya Sesuai dengan judul dalam tunnel Gue hanya ingin ngasih tau Sebuah hal mengembirakan Yang membuat teman-teman itu bisa tersenyum lega saat ini Yaitu adalah 2021 adalah tahun terindah bagi pecinta anime di seluruh dunia Kenapa gue berpikiran seperti itu Ketika banyak sekali rumor yang mengatakan 2021 adalah tahun yang sangat berbahaya Karena pemerintahan Jepang atau kebijakannya Ingin menghapuskan yang namanya ilegal maupun pembajakan Ya itu adalah sebuah hukum Tapi kita hanya membahas kenyataan Kenyataannya itu akan sulit banget berjalan ya Hukum untuk menghindari pembajakan Karena mau bagaimanapun Semua negara itu ada hukum pembajakan ya gitu Apakah sukses? Enggak, gak sukses juga gitu ya Jadi ya Oke disini akan gue jelasin pelan-pelan Kenapa 2021 adalah tahun terhebat terbaik sepanjang sejarah umat Wibu Pertama gue akan mulai dari anime-anime nanti bakal dirilis ya Jadi bagi teman-teman yang gak tau Di 2021 itu akan muncul anime-anime terbaik Ya Anda percaya gak? 2021 adalah tahun di mana anime-anime terbaik itu rilis Ada Yakusoku Neverland Shingeki no Kyojin Tensei Sitara Dr. Stone Five Tobun Rizero Yakusoku Neverland akan menjadi anime menurut gue Sejudul yang menjadi hal yang gue Antisipasi banget Karena gimana ya Di Winter 2021 Gue lebih memegang Yakusoku Neverland Daripada Shingeki no Kyojin Kenapa? Karena gue sudah baca komiknya Kalau teman-teman yang baca Pasti juga akan berpikir Yakusoku Neverland akan jauh lebih baik dari Shingeki no Kyojin Sekarang tinggal Shingeki no Kyojin aja yang punya kekuatan dari sisi Apa? Ya animasi yang luar biasa Berikutnya Slime Slime adalah anime isekai yang sudah jelas kualitasnya seperti apa Lantas masih banyak judul lagi Dr. Stone Anime kesukaan anak Ipa Ini anime yang sangat tinggi ratingnya dan sangat seru banget Five Tobun no Hanayome Atau Gotobun Lima kembar Yang sangat dinantikan oleh para penontonnya di seluruh dunia Rizero Kara Hajimaru Isekai Mungkin bukan anime yang paling populer di summer Musim kemarin 2020 Tapi mungkin akan mencoba peruntungannya untuk menjadi yang terbaik di Winter 2021 Meskipun mustahil Kenapa? Karena gue masih berpendapat Shingeki dan Yaku Sokula yang akan bertempur di puncak anime terbaik 2021 Lantas ke bawah Block Horizon Season 3 Ini sangat seru sekali Biarpun Season 2 nya ada penurunan Tapi gue no problem Hatta Raku Saibou Kita akan kembali melihat bagaimana keimutan karakter dan arah-arah dari setiap ilmu yang telah disampaikan dari anime ini yang itu membuat gue sangat sening-sening banget tersenyum Bistar Entahlah ini bagi gue hanyalah sebuah anime kebun binatang di awalnya Tapi gue gak menyangka isi dari anime ini itu adalah sesuatu hal yang tak bisa gue bayangkan Kenapa gue berpikir nih anime kebun binatang di awalnya Nah Natsuno Taizai Gue masih belum tau apa sih studio yang akan menghendal Ketika gue melihat gagalnya studio Den Dan gue hampir gak bakal berpikir lagi untuk menonton ini anime Tapi gue mau menonton ini anime Kenapa? Biarpun dia anggap gagal Kenapa dilanjutkan? Apakah akan ada perbaikan? Kita tunggu bareng-bareng Yurukem Mustahil anda gak suka anime ini Kecuali anda belum nonton Hanya orang-orang yang tidak mengerti keindahan sebuah cerita yang gak akan nonton anime Yurukem Yurukem adalah satu anime terbaik yang pernah gue nonton Hataraku Saibu Black Hah? Gue merasa aneh Ada Hataraku Saibu dan Hataraku Saibu Black Dan ternyata yang bikin sama Dan gue cek ternyata spin-off Oke lah Dan yang ada perbedaan Mungkin kalau temen-temen mau cari anime yang santai Nonton Hataraku Saibu Kalau yang mau lebih action Lebih keren Nonton lah Hataraku Saibu Black Karena gendernya udah beda total Lalu Musoku Tensei Ingat gue pernah membuat sebuah video yang dimana gue mengatakan bahwa Musoku Tensei adalah anime Isekai terbaik Gue berani bertaruh bahwa Musoku Tensei akan jauh lebih populer daripada Rizero Bagaimana? Mungkin gue ajak Horimiya Dulu gue menonton anime Horimiya Ofanya Komiknya bener-bener luar biasa di mata gue Dan sekarang Horimiya akan di handle oleh studio yang menghandle Seishun Butayaro Anda sudah gak usah ragu lagi dengan kualitas Seishun Butayaro? Mari kita pastikan Horimiya jauh lebih baik dari Seishun Butayaro Berikutnya Nononbyori Liatlah Boon Ghost Raidog Jaku Chara Oredakor Harero Wow Terlalu banyak Echi Harem juga Ternyata Isekai dan masih sebagainya Banyak sekali judul yang akan rilis di tahun 2021 Dan judul-judul ini Malahan judul-judul besar loh Bukan judul-judul yang mungkin hanya sekedar lewat Enggak Mereka bener-bener ingin bersaing di pasar 2021 Dan liatlah di Spring Liatlah di Letter Apa-apa lagi anime yang akan rilis Ada Tensura Boku no Hero Fumetsu no Anatai Summon King Masih banyak lagi ya ternyata Eden Zero juga pun ada Pelanjutan dari Fairytale Bukan lanjutan sih Mungkin lebihnya satu pengarang doang Lantas anime apa lagi yang kemungkinan bakal rilis Tate no Yusa Kok bayasi Dragon Mate Zombieland Arik Furetanan Kanojo Karima Sao Zaki Terlalu luar biasa Itulah yang ingin gue sampaikan ke temen-temen Terlalu luar biasa 2021 Anime nya terlalu luar biasa Hanya tahun 2021 lah Kita mendapatkan anime-anime Luar biasa Ada gak Satu tahun yang anime itu jelas-jelas punya persaingan keras Ada Hanya tahun 2015 aja Seluruh anime-anime itu bersaing di puncak gitu ya Itu juga puncak dari serunya Apa Event Wibu maupun ke dunia Wibu tuh Sosial media Wibu tuh bener-bener wah di tahun itu Dan Sekarang Malah diberikan Lagi List anime yang Luar biasa di 2021 Mustahil Anda akan melewatkan ini Siapkan kota anda Siapkan memori anda Bagi yang download Ini akan jadi tahun terindah Bagi Wibu Karena Sampai detik ini Gue gak melihat apa yang namanya Pemblokiran Ilegal dan sebagainya Iya gue merasa Gue tau Gue sudah membahas Banyak situs-situs yang Di Tiba-tiba menghilang Kisah anime Lalu horrible Lalu Apa lagi Ya beberapa lagi ya Gue juga lupa Mau nyebutin apa lagi Tapi ingatlah Sampai sekarang kita masih menikmati Sub-sub Indonesia Secara Damai Ya kan Ada perubahan? Enggak Yang berubah apa? Yang berubah adalah Kita juga bisa menikmati Yang legal-legal Lewat channel youtube Muse Indonesia Anyone Dan juga masih banyak lagi Seperti itu Apakah nanti Muse Indonesia itu Gak ada pesaing? Mustahil Mustahil Sekarang ini Investor di luar sana Pemegang modal Kapitalisme di luar sana Konglomerat di luar sana Itu sedang mengumpulkan Kekuatan finansial mereka Untuk menguasai Pasar anime legal Di Indonesia Tentu saja Ini bukan hal yang Harus kita takutkan Karena ini adalah Hal yang benar-benar Membuat kita semuanya Bergembira Kalian harus bergembira Kenapa? Gak mungkin Muse Indonesia itu Dibiarkan menjadi Dewi Tunggal Ataupun penguasa Pasar sendirian Itu gak mungkin Pasti nanti Ada pesaingnya Dan gue juga dapat Banyak sekali bocoran Seperti Anilox Sushi Roll Crunchyroll Mereka itu bersiap Dengan aplikasi Android Dan iOS Untuk Mengalahkan Kekuatan tunggal Dari Muse Indonesia Mungkin nanti Teman-teman itu Di 2021 Sudah bisa menikmati Nonton Gak lewat Youtube lagi Lepas aplikasi Apakah akan gratis Apakah akan bayar Disitulah letaknya Letak persaingannya Kita lihat sendiri Muse Indonesia itu Memang gratis Tapi karena disar Di Youtube Maka mereka mendapatkan Penghasilan dari AdSense Apakah kecil Enggak Ketika kita membuat Sebuah karya Animasi atau apapun Dan kita Mencari keuntungan Lewat AdSense Maka AdSense Bener-bener akan Menggaji kita Dengan besar Karena apa AdSense itu Nilai CPM Atau nilai gaji Per seribu view Itu ditentukan oleh Seberapa sulit Karya Film Atau Apa yang kamu share itu Seperti itu Jadi kalau teman-teman Main game Itu dapat Seribu view Gajinya bakal beda Sama Ada yang Bikin video Tapi dia tutorial Kayak memberi ilmu Gitu Delas Gajinya beda Biarpun sama-sama Seribu view Apalagi ini Membuat animasi Yang emang Biayanya pun Mahal Tentu saja Gaji AdSense nya Biarpun Seribu view Itu bener-bener gede Bisa dipahami Bisa dipahami Nanti gue bahas Di channel Gue yang Belajar youtube Lanjut Apakah Ini Bener-bener Itu aja Yang bisa kita nikmati Oke lah Judul-judul Luar biasa Emang banyak Lalu Makin banyak yang legal Oke lah Itu pasti terjadi juga Dua hal itu Pasti terjadi Ada juga Hal yang ketiga Yang bagi gue Prediksi Prediksi gue Yang akan terjadi adalah Indonesia Akan punya Animasi Berkelas Sendiri Kenapa gue Berani bilang Sepertinya adalah Yang harus gue Kasih tau adalah Ketika Investor Itu datang Dan sudah memahami Betapa besarnya Pasar Pecinta anime Di negeri ini Apa yang terjadi Jangan sia-siakan Kesempatan Apalagi Andai kata Kita Bisa membuat anime Dan itu Kita punya pasar 100 juta Lihatlah Betapa Tingginya nilai Branding Yang akan Didapatkan Anggaplah 100 juta itu Pecinta anime Di negeri ini Anggap aja Biarpun kita Gak tau Sebenarnya berapa Tapi anggap aja Ingat Sekarang itu Yang penting adalah Bukan pemasukan Secara Value Atau secara Angka Itu basi Itu kalau Teman-teman ini Ada yang sekarang Kuliah tentang Ekonomi Ataupun bisnis Manajemen bisnis Pasti sudah mikir Perusahaan Atau Misalnya sukses Itu bukan seberapa Banyak keuntungan yang masuk Tapi sukses Kalau bagi Pebisnis sekarang Itu seberapa tinggi Nilai Dari brand Yang sudah Kita Miliki Anda tahu Contohnya siapa? Ya Apple Anda mau Mengatakan Apple adalah Merak dengan penjualan Tertinggi di dunia Salah itu Ada Tanya ada Oh ternyata HP yang paling Pertama banyak Terjual itu Merak ini Tapi kenapa Apple itu tetap Perusahaan terkaya di dunia Sampai sekarang Lihatlah Berapa nilai Branding Apple Lihatlah Berapa nilai saham Apple Itu tinggi Tinggi banget Terus Apa kekuatan dibaliknya? Branding Branding saja 100 juta orang Tahu merek Apple Tapi yang beli cuma 1 juta orang Mereka tetap untung Itulah ilmu bisnis Yang harusnya Teman-teman pelajari Di sehari sekarang Kalau teman-teman ingin Membuka usaha Fokus pada keuntungan Itu baik Tapi kalau sudah besar Fokuslah pada branding Itu nanti akan Gue bahas di channel Gue yang sebelah Jadi kita rangkum aja nih Apa yang sudah Gue Bacotin dari tadi Yang pertama adalah Judul-judul 2001 adalah Kumpulan Anime terbaik Akan rilis di tahun tersebut Yang kedua Legal-legal Tambah banyak Mungkin sekarang Kita hanya bisa menikmati Lewat Muse Indonesia Secara gratis Tapi percayalah Tahun depan Kita akan menikmatinya Di aplikasi Android Mungkin juga di TV Dan sebagainya Tapi di TV Terlalu sulit Yang ketiga Ini tadi prediksi gue doang Kita akan punya anime sendiri Tapi jelas 2001 itu Hanya sekedar Perencanaan Pasti terjadi Itu pasti terjadi Tapi kapan mulainya Ya mulai tahun depan Oke Teman-teman Mungkin hanya 12 menit aja Waktu kita Untuk membahas ini Semoga Hal-hal tadi tuh Bisa buat teman-teman Semakin tersenyum Semakin bahagia Karena gue disini Mengatakannya itu Apa adanya doang Segala salah hilap Itu pasti terjadi Itu sekian dari gue I'm CRY And see you Next time Ternyum 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 Ternyum